Halo Assalamualaikum Welcome to Galeri Fitris Channel Di video kali ini aku mau review Salah satu merk post pack Yang sekarang aku pakai buat anak aku Kira-kira seperti apa reviewnya Tonton videonya sampai habis ya Nah buat teman-teman sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk selalu support video aku Dengan cara like, komen, share, dan subscribe videoku ya Agar aku selalu semangat untuk upload video-video berikutnya Oh ya teman-teman kenapa aku review popok ini Dan aku bikin videonya Karena menurut aku ini Salah satu merk post pack yang Aku seneng banget Sama produknya Selain harganya yang terjangkau Kualitasnya juga tidak diragukan lagi Ayo kita bahas aja Seperti apa popoknya atau post packnya Tadaaa ini dia Merk post pack yang sedang aku Pakai buat anak aku saat ini Ini aku dapat info Merk post pack ini Dari teman aku Nah merknya itu adalah Anerle Cherries Ini mungkin untuk Aku ya Tau yang namanya merk post pack Anerle Cherries Anerle Cherries ini di tahun 2020 Aku gak tahu Ini keluaran tahun berapa atau udah berdiri sejak kapan dan keluarnya tahun kapan Buat teman-teman yang tahu infonya bisa komen di kolom komentar Karena memang aku sama sekali gak tahu Aku gak tahu Aku gak tahu dia itu keluar tahun berapa Produksinya atau misalnya Si pabriknya berdiri Yang pasti ini menurut aku kualitasnya sangat Oke dengan harga yang masih terjangkau Oke kita bahas aja dari kemasannya dulu ya Nah dari kemasannya ini Ini nama labelnya Anerle Cherries Yang aku senang dengan post pack ini Atau post pack ini Atau dia first ini Dia itu ada indikator kurinnya Atau indikator pipisnya Jadi ketika si baby kita pipis di post pack atau dia firstnya Kalau penuh itu akan berubah warna Dan akan kelihatan Jadi gak usah di buka-buka gitu ya Jadi ini sangat-sangat membantu kita Nah jadi keterangannya itu ada indikator pipis atau urin indikator Terus keterangannya Daya serap cepat Terus ini aku pilih ukuran yang XL Untuk 12-17 kg anaknya Anak aku sebenarnya yang baby masih 10 kg-an Terus si kakaknya sekitar 13-14 kg Si baby aku pake untuk daily Untuk tiap hari pagi ataupun malam Untuk kakaknya sih untuk pagi aja Karena memang udah gak pake post pack Nah ini XL Untuk XL itu isinya 44 pisis Ini udah ada sertifikat dari FUI Majelis Ulama Indonesia Jadi ini sudah halal ya temen-temen Bahan-bahannya dipakainya sudah halal Terus kita lihat ke bagian Belakangnya Ke bagian sampingnya dulu Sangkaian popok Anneli Cherries For Cherries di Upper Side & Baby White Jadi dia itu ada 5 ukuran Dari S sampai XXL Perhatian Bacalah sebelum penggunaan Aku sih jarang baca Ini baru aku baca sekarang Kita baca sebagai Ilmu pengetahuan aja ya Buat aku dan temen-temen juga Kegunaannya Popok untuk menampung kotoran bayi Pipis ataupun pup ya Peringatan jika terjadi iritasi pada kulit Atau timbul huam Memakai dan berkonsultasilah dengan dok Betul Nah temen-temen Kalau misalnya anak temen-temen Muncul huam Nah itu tuh harus dibantikan Alhamdulillah Sejak anak aku memakai Popok Anneli Cherries ini Itu tidak terjadi ruang sama sekali Artinya cocok dari anak aku Mudah-mudahan di anak temen-temen juga cocok Nah temen-temen Kalau selanjut Cara membuangnya Segera ganti dengan popok yang besi Jika popok sudah kotor Bungkus popok Popok kotor dan buang di tempat sapah Jangan buang ke dalam toilet Ini dia Cara penyimpanannya Untuk menghindari bahaya tercekik Simpan kantong plastik ini Dan jauhi dari jangkauan dan anak temen-temen Simpan di tempat sanitasi Pencegah kotoran Dan serangga masuk ke dalam Setelah kantong sudah dibuka Nah ini materialnya itu Foliolevin Poliester Pup Apa ya 35% Synthetic rubber Adhesive absorbent Polimea 28% Nah ini tuh udah ada Ijin kemenkesnya Terus disini juga ada layanan konsumennya Terus ini diproduksi atau Manufacturer nya Oleh PT Tata Global Sentosa Jalan Haya Anca Ekek Sumedang Ini produksi Sumedang Dan didistribusikan oleh PT Hengan Global Di Jakarta Indonesia Nah temen-temen aku selalu beli Di Popok Mehak ini Selalu beli Sopi Di official store nya Nanti akan aku pasti lihat disini Plus harganya Menurut temen-temen Worth it atau engga dengan harga segitu Menurut aku sih sangat worth it dan masih terjangkau ya Dengan aku lihat kualitasnya Kita lihat saja Nah disini juga ada keterangannya itu Cool pants quality and quantity Jadi eh mungkin dia keterangannya dingin Oke kita buka aja Di bagian depannya tuh Kayak ada bolong Nah kita lihat Dari gambar nya Yang super cute menurut aku ya Ini warnanya orange putih gitu Ada kuningnya Baby girl atau baby boy juga masuk Tapi lebih ke girlie sih Cuman menurut aku Oke lah untuk boy Nggak kelihatan karena di dalam Kita lihat dari langkatannya Sangat-sangat elastis Dan ini tuh tidak berbekas ya temen-temen Untuk si paha atau si pinggang si anaknya Ini juga kita buka Karet pinggirannya itu Ehm Kecil gini Jadinya ketika dipakai Untuk baby yang Memiliki bobot lebih Atau gendut Atau montok ya temen-temen Itu tidak berbekas Kebetulan di anak aku ini Nggak berbekas Makanya aku naikkan Size nya ke XL Sebenarnya L masuk Cuman Ada beberapa merek pospak yang Di anak aku Agak Nggak masuk di bahannya Makanya di merek Popok ceri sini Aku naikkan Sama levelnya di XL Nah Nah ini tuh ada keterangannya Front Front Jadi panahnya itu yang menuju ke atas Itu adalah di front Kalau temen-temen bingung Ini bagian belakang itu lebih lebar Bagian depannya ini lebih kecil Jadi yang kecil ini untuk bagian depan Nah ini dia yang dinamakan indikat urin Ini ya temen-temen Jadi ketika pipisnya itu penuh Ini tuh bakal berubah warna menjadi hijau atau biru ya Pokoknya dia berubah warna Biasanya kalau penuh itu sampai titik sini ya temen-temen Terus dia tuh kalau penuh semalaman gitu Enggak keluar bintik-bintiknya atau putih-putihannya itu hanya menggelembung Terus yang aku bikin enak itu kalau misalnya pupuk itu masih kecium Jadi kalau misalnya kita enggak enggak anak kita pupuk Masih agak kecium lah Oh berarti ini anak kita pupuk Makanya aku segera untuk menggantikan si pupuk-pupuknya Nah kita lihat bagian dalemnya Ini putih dan ini tuh lembut banget ya temen-temen Menurut aku dengan harga yang segini itu sangat worth it ya Dapat harga segini dengan kualitas pupuk yang menurut aku masih oke lah ya Ini lembut banget Hampir mirip dengan pupuk-pupuk premium yang udah aku pakai di video-video sebelumnya Ini udah aku review Maaf ya temen-temen ada suara anak aku Memang anak aku lagi ke depan Nah kenapa aku review ini Karena memang ini berbagi kepada temen-temen Tentang kualitas dari si Pospark ini atau pupuk ini Menurut aku sangat oke ya dengan harga yang masih terjangkau Dengan kualitas yang menurut aku sangat oke lah Kalau angka 1-10 menurut aku 8,5-9 aja Karena yang sempurna juga Nah sekian temen-temen videomu kali ini Tentang new Pospark Atau di apa Pospark sekali pakai Menangkan ada ceris Buat temen-temen yang suka dengan videonya Jangan lupa untuk selalu support video aku Jangan like, comment, share, dan subscribe video aku ya Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax